Intro Wujudkan ketersediaan air bersih bagi masyarakat di Kabupaten Rohil, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau, BKKBN Riau, dan TNI AD berkolaborasi membuat sumber war di Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir. Jumat pagi, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau menyerahkan bantuan pembuatan sumur bor kepada Dandim 0321 Rokan Hilir sebesar Rp350 juta. Penyerahan bantuan juga disaksikan perwakilan BKKBN Riau hingga Camat Bangko. Penyediaan sumur bor sendiri merupakan kolaborasi antara Basnas Riau, BKKBN Riau, dan TNI Angkatan Darat dalam mewujudkan sumber air bersih bagi masyarakat. Di Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko yang dirangkum dalam program TNI Manunggal Air. Ini adalah penyerahan, bantuan, bekerja sama dengan TNI dan juga BKKBN dalam program TNI Manunggal Air, bagaimana yang sudah sama-sama kita dengar. Program ini merupakan program kolaborasi untuk menyediakan sumur bagi masyarakat yang berada di daerah Provinsi Riau, dan yang terpilih pada kesempatan ini adalah Rohil. Saya mewakili masyarakat di wilayah Camatang Bangko, menerima bantuan sumur bor dari Basnas dan BKKBN. Dan ini merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk mengatasi kesulitan masyarakat di wilayah Camatang Bangko. Bagaimana salah satu masalahnya adalah air ini. Dan ini sejujurnya sangat bermanfaat bagi masyarakat yang memang selama ini sangat mengharapkan. Di situ adanya sumur bor. Karena sumur bor di wilayah kami tidak seperti di daerah yang lain. Kita agak sedikit sulit untuk mencari sumber air. Biasanya kedalamannya sampai mencapai 300 meter. Perwakilan dari BKKBN Riau, Sri Wahyuni juga menyebut, komitmen mewujudkan ketersediaan air bersih bagi masyarakat merupakan MOU BKKBN Pusat dengan TNI Angkatan Darat. Dan harus ditindaklanjuti di tingkat daerah. Kita melanjutkan MOU kita di tingkat pusat dengan TNI. Terkait dengan TNI AD menunggal air bersih namanya. Jadi ketika kita seluruh provinsi yang ada di Indonesia itu diinstruksikan untuk berpartisipasi. Alhamdulillah kita provinsi Riau melalui Basnas kita mendapatkan bantuan kita yang cukup besar. Sebetulnya dibandingkan dengan provinsi yang lain kita mendapatkan anggaran 367 juta dari Basnas. Karena memang tidak seluruh provinsi yang mendapat anggaran begitu besar. Kolaborasi dalam upaya mewujudkan sumber air bersih bagi masyarakat yang membutuhkan. Diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersih. Untuk mewujudkan hidup yang lebih sehat dan bebas TNI. Priska dan Zidane